Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan bahwa adanya kemungkinan pihaknya bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. KIB merupakan koalisi yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin, mungkin KIP juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi probabilitas, kemungkinan itu masih terbuka. Hal itu diungkapkan Surya Paloh pasca pertemuan dengan Air Langga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Rabu 1 Februari 2023. Kunjungan ke Golkar ini merupakan salah satu prioritas, sebab sebelum mendirikan Nasdem, dirinya telah berkiprah lama di Partai Golkar. Baiklah, kenapa harus diunjungi di Golkar? Eh prioritas. Bagi Nasdem, ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem kan? Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Sementara itu, Surya Paloh menegaskan bahwa pertemuan dengan Air Langga tidak ada kaitannya dengan Jokowi, melainkan murni inisiatif dari Nasdem. Surya Paloh menegaskan bahwa pertemuan dengan Jokowi. Terima kasih telah menonton! Surya Paloh menegaskan bahwa pertemuan dengan Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!